selamat menonton Oke seperti apa cara membuatannya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya Oke let's go kita eksekusi ini banyak bahan-bahannya ya jadi ini ada terong sayur kelornya ini sudah saya seru saya beri kemangi daun kemangi ada bawang putih dan bawang merah Oke ini airnya sudah mendidih kita masukkan semuanya ya ini untuk terong bisa digoreng bisa dibakar karena saya mau lebih praktis jadi saya jadikan satu disini saya masak jadi satu aroma kemanginya seger ini kita masak dulu sampai mendidih airnya baru nanti kita tambahkan bumbunya ini sudah mendidih ya sudah mendidih sekarang kita tambahkan bumbunya garam secukupnya tergantung masaknya banyak apa sedikit ya ini nanti bisa kita iji dulu rasanya sedikit bisin kalau mau ya kalau enggak mau enggak usah pakai bisin enggak apa-apa dan sedikit gula satu sendok apa namanya satu sendok peres tak aduk lagi kita iji dulu akan sedikit asin oke sudah cukup ini sudah mata kita sisihkan dulu ini sekarang kita tinggal masa untuk pelengkapnya tempe goreng sama sambal kacangnya Oke sekarang kita tinggal masa tempe goreng ya ini tadi sudah saya bumbu bawang putih sama garam saja soalnya ini nantikan kita penyet di sambal kacangnya oke ini minyaknya sudah panas masukkan semuanya ini muat ini ini kita geres sampai kuning ya ini kita balik tempenya biar nggak kosong oke kita tunggu sampai matang ini tempenya ini tempenya sudah matang sekarang kita mau bikin sambal ya pertama kita masak dulu bawangnya sama cabenya ini kita sisihkan dulu ini minyaknya terlalu banyak jadi kita kurangi aja ya ya jadi untuk minyak sedikit aja untuk memasak cabenya ini bahan untuk membuat apa namanya sambal jadi ada cabenya secukupnya mau pedes tambah lagi nggak apa-apa bawang putih dan bawang merah ini untuk kacang saya sudah beli matang ya tadi di ibu-ibu wijo pagi tadi jadi nggak perlu digoreng lagi ini yang kita goreng ini aja ya untuk bawang putih sama bawang merah kita iris dulu kita iris kasar-kasar ya biar kering ya nanti gorengnya bisa kering jadi seperti ini udah dipotong terkasar kemudian kita goreng terus minyak minyaknya masih terang benak ya jadi antisipasi untuk meledak seperti ini kalau minyaknya benak ini tambah meledak kita goreng sampai bawang putih dan bawang merahnya menguling ya sedikit mengumum biar nanti aja atau biarkan ini sudah matang tangka Oke matikan kompor sekarang proses bikin sambalnya sekarang tinggal bikin sambal ya ini masukkan tadi sudah di goreng tambah kacangnya kasih gula jawa wow ya 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 Hai haram sedikit bucin sedikit gula pasir karena tadi sudah ada gua jawabnya kemudian kita ulek 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 sampai agak halus jangan terlalu harus kalau agak susah dikasih kuahnya sayur kelor jadi enggak enggak dulu pakai air panas ya kuahnya air kelor biar lebih gampang kalau mengulak ini udah selesai jangan lupa diicip rasanya sedikit asin kita selesai ya kita tambahkan kuahnya sayur kelor lagi yang agak banyak kita ulek sebentar biar merata kalau sudah merata seperti ini kita masukkan tempe kemudian kita ambil terong yang di sayurnya itu tadi ya sayur kelor ya karena tadi saya masak bersama dengan sayur kelornya kita ambil kemudian kita penyet-penyet wah nikmat ini makan ini sudah selesai sambal kacang penyet tempe dan terong sayur kelor tambah kerupuk nikmat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!